Kisah Orang Kudus Sobat Katolikana saatnya kita simak Kisah Orang Kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Penulis Naskah Arief Setiawan Saudara Saudari Hari ini Kita akan mendengarkan kisah Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nasianse Usku dan Pujanga Gereja Basilius dan Gregorius dilahirkan di Asia Kecil pada tahun 330 Keluarga Basilius, nenek, ayah, ibu, dua saudara serta seorang saudarinya semuanya adalah Orang Kudus Sedangkan Orang Tua Gregorius adalah Santa Nona dan Santo Gregorius Tua Basilius dan Gregorius saling bertemu dan menjadi sahabat kari di sekolah di Atena Yunani Basilius kemudian menjadi seorang guru yang tersohon Suatu hari saudarinya yaitu Santa Makrina menyarankan agar ia menjadi seorang biarawan Basilius mendengarkan nasihat baik saudarinya itu lalu ia pergi ke tempat yang sunyi dan di sana mendirikan biaranya yang pertama Regula atau peraturan biara yang ditetapkannya bagi para biarawannya amatlah bijaksana Biara-biara gereja timur masih menerapkannya hingga hari ini Keduanya, Basilius dan Gregorius menjadi imam dan kemudian menjadi usku Mereka dengan berani berkutbah mengenai bidaah arianisme yang menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan Ajaran sesat ini membingungkan banyak orang Ketika menjadi usku Konstantinopel Gregorius mempertobatkan banyak orang dengan kotbah-kotbahnya yang mengagumkan Hal itu membuatnya hampir saja kehilangan nyawanya Seorang pemuda berencana untuk membunuhnya Pada saat-saat terakhir pemuda tersebut bertobat Serta memohon pengampunan dari Gregorius Kita harus menghadapi mereka dengan budi yang halus dan kesadaran yang tinggi agar dapat menaklukkan mereka Santo Gregorius sungguh mengampuninya Serta membawanya ke jalan yang benar dengan kelemah lembutan serta kebaikan hatinya 44 kotbah Santo Gregorius dalam 243 suratnya serta banyak puisinya kemudian diterbitkan Buah penanya masih amat penting hingga saat ini Banyak penulis mengdasarkan karya-karya mereka pada buah penanya itu Basilius sahabat Gregorius Seorang yang amat lembut serta murah hati Ia selalu menyediakan waktu untuk menolong kaum miskin papa Berikanlah makanan terakhirmu kepada pengemis yang mengetuk pintumu Dan percayalah akan belas kasih Tuhan Ia bahkan mendorong orang-orang miskin itu untuk menolong mereka yang lebih miskin dari mereka sendiri Basilius menyumbangkan segala miliknya dan membuka sebuah dapur umum Di sana orang sering melihatnya mengenakan celemek dan melayani mereka yang lapar Basilius wafat pada tahun 379 dalam usia 49 tahun Sementara Gregorius wafat pada tahun 390 dalam usia 60 tahun Saudara-saudari Kerendahan hati adalah awal kebijaksanaan Salah satu sikap yang perlu dimiliki oleh seorang yang berilmu adalah kerendahan hati Tanpa kerendahan hati, ilmu akan menjadi monster bagi kehidupan Bom atom meledak di Hiroshima dan Nagasaki Einstein sebagai penggagas bom atom merasa menyesal telah menciptakannya Ilmu tanpa iman adalah buta Ilmu harus tunduk di bawah payung iman Iman yang mengatur dan menentukan apakah suatu ilmu baik dipakai bagi kehidupan manusia atau tidak Tanpa iman, orang yang berilmu dan berpengetahuan akan memanipulasi ilmunya untuk kepentingan diri sendiri Pada akhirnya, ia akan mengorbankan manusia Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nasianze Keduanya adalah orang yang berilmu Mereka mempergunakan ilmu mereka untuk melayani kerajaan Allah Ilmu filsafat dan teologi yang mereka kuasai dipergunakan untuk membela kebenaran dalam kehidupan dan untuk menyelamatkan manusia Sebab itu mereka digelari pujangga gereja Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nasianze tahu bahwa ilmu dan iman harus sejalan Keduanya berasal dari kebijaksanaan Allah Allah mengetahui segala rahasia alam Alam yang menjadi obyek ilmu berada di dalam rencana Allah Allah lah Tuhan atas alam Manusia yang berilmu harus pula tunduk pada rencana Allah Yaitu rencana penyelamatan Demikian kisah orang kudus hari ini Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana Setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat Dan pukul 19 waktu Indonesia Barat Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya Dan pukul 19 waktu Indonesia Barat Dan pukul 19 waktu Indonesia Barat Dan pukul 19 waktu Indonesia Barat Terima kasih.